Hai aku Mutia jadi kemarin aku habis belanja di Shopee dan kali ini aku ingin unboxing barang kalian apa aja ya yang aku beli jangan skip dan tonton video ini sampai akhir ini dia barang yang aku beli di Shopee sebenarnya paket ini sudah datang beberapa hari yang lalu tapi aku baru sempet buka hari ini setelah itu aku akan langsung coba berapa barang yang sudah pernah aku pakai dan beli untuk beberapa kali ada juga produk yang baru pertama aku beli dan mau coba jika kalian suka dan berminat untuk beli aku cantumin link pembeliannya di bawah di description box aku rekomen untuk pembelian di toko ini karena selain harganya yang murah packing cepat dan juga tidak pernah mengecewakan jadi barang datang itu sesuai dengan pesanan kita mulai unboxing paketnya ada empat barang yang aku beli yang pertama lip cream dari implora maskara implora eyeliner pink flash dan maskara alis merek Madam G dari keempat produk ini yang sering aku pakai berturut-turut adalah lip cream implora dan eyeliner dari pink flash produk yang mau aku coba dan yang belum pernah aku beli adalah maskara implora dan maskara alis dari Madam G kita coba mulai dari produk yang pernah aku beli dulu yang pertama adalah lip cream dari implora namanya implora lip velvet lip cream shade nomor 5 harganya 16900 aku beli di Shopee packagingnya seperti ini simple nggak ada boxnya hanya disegel oleh plastik luk warna shadenya sesuai dengan warna dalam kemasan lip cream sebelum beli kita bisa melihat gimana sih warna lip creamnya tanpa harus melihat dalam kemasannya kita oleskan di bibir tapi sebelum itu aku mau pakai lip balm dari wadah agar bibir kita tetap lembab dan enggak kering menurut aku lipstick ini teksturnya ringan mudah dioles dan di bibir aku yang cenderung gelap bisa nutup ke seluruhan bibir untuk warnanya orange tapi ada hint coklatnya jadi terkesan nut dan cocok dipakai untuk sehari-hari berapa dari kalian yang enggak suka warna lipstick nut tinggal ombre aja tambahin lip cream agak cerah di bagian dalam bibir seperti ini ada kelebihan dan ada juga kekurangan seperti pepatah mengatakan ada harga ada rupa dari segi pigmentasi atau ketahanan itu aku kurang suka karena warnanya itu gampang hilang apalagi dibuat untuk makan jadi kita harus sering-sering touch up kalau nggak pakai lip balm bibir kita itu terasa lebih kering ya meskipun nggak kering-kering banget overall oke sih dengan harga segitu dibandingkan dengan lip cream lainnya ini lebih worth it karena aku udah beli berkali-kali habis beli lagi habis beli lagi gitu yang kedua pink flash waterproof easy eyeliner kemasannya seperti ini dengan harga Rp16.000 kalian sudah dapat maskara yang murah dan kemasannya epic seperti ini ini shade E01 yang black kita oles di tangan tipis bisa tebel juga bisa sesuai selera kalian jadi untuk warnanya hitam pekat seperti ini kita coba langsung di area mata ya seperti ini hasilnya super gampang super cepat beberapa detik sudah jadi warnanya juga hitam pekat dan cepat kering aku coba dulu di mata sebelah sini kekurangannya pasti ada dengan harga segini menurut aku dari segi pigmentasinya lagi-lagi dari ketahanannya setiap hari aku pakai untuk seharian nggak hilang semua hanya punya boncel-boncel di bagian ujung-ujungnya sini kalian tinggal touch up aja hapus dengan miscelar water kalian bisa pakai miscelar water apa aja sesuai dengan keinginan kalian kalau aku pakai dari langsung hilang aku beli udah berkali-kali bahkan habis beli lagi habis beli lagi gitu nih kalian kalau bisa pilih yang tutupnya hitam seperti ini menurut aku bagus yang tutupnya hitam daripada yang tutupnya pink dan yang ketiga aku beli maskara alis namanya Madam G beauty shape brow cara yang nomor 1 sebenarnya banyak yang merekomendasikan shade nomor 2 yang dark brown tetapi di toko ini tinggal sisa nomor 1 aja yang set kedua dan ketiga udah sold out jadi aku beli dan mau coba set satu aja untuk packagingnya itu seperti ini ada box dan di dalamnya ada bro karanya harganya hanya 22 ribuan kalian cek untuk harganya di toko lain ada yang lebih murah mulai dari 19 ribuan lebih lengkap setnya tapi aku beli di toko ini jadi sekalian aja warnanya itu seperti ini ada aplikatornya kita langsung aja aplikasikan di alis jadi dia itu juga ngisi di dalam-dalam alis itu coba kita rapikan ya seperti ini jadi terlihat lebih rapi ya jadi dia itu nggak hanya ngisi di rambut alisnya tapi dia itu juga ngisi di dalam kulit juga jadi pemakaiannya harus dirapikan dulu ya kalau enggak nanti bisa terlihat nggak rapi cocok untuk kalian yang belum bisa ngalis maupun yang bisa ngalis tapi pengen nggak terlalu tebel ini oke banget sih jadi cocok untuk penggunaan sehari-hari aku belum bisa menyimpulkan banyak hal karena ini adalah first impression aku next aku akan bikin di video lain setelah pemakaian beberapa kali yang keempat adalah maskara implora deep breath Hai harganya juga affordable 17250 rupiah kalian sudah bisa dapat maskara ini untuk packagingnya seperti ini seperti maskara pada umumnya selain terdapat maskara kalian juga dapat boxnya jadi kita buka dulu jadi dia tuh punya aplikator yang bengkok seperti ini kita coba warnanya Hai untuk warnanya hitam pekat seperti ini langsung coba aplikasikan di bulu mata kita apakah bulu mataku yang turun ini bisa keangkat naik menurut aku ini pemakaiannya menggumpal banget sih Hai kalau untuk menaikkan sih Hai kurang aplikatornya terlalu bengkok jadi waktu dimasukkan itu bleber semua tuh lihat tuh aku belum bisa menyimpulkan secara detail karena ini juga first impression aku tapi temenku bilang dia pernah coba dan pakai menurut dia maskaranya itu cepat kering di next aku akan bikin di video lain mengenai pendapat aku setelah beberapa kali pemakaian apakah aku akan beli lagi atau tidak kita sudahi video unboxing kali ini mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mencoba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar terima kasih sudah menonton videoku semoga bermanfaat dan kalian suka see you next video